Kitab Ezra, Pasal 3 Membangun kembali Mesbah Jadi, pada bulan ke-7, bangsa Israel kembali ke kotanya masing-masing. Pada waktu itu, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka bersatu. Yeshua, anak Yozada, beserta imam-imamnya, bersama Zerubabel, anak Sealtiel. Beserta orang-orangnya, membangun Mesbah ala Israel. Mereka membangun Mesbah supaya mereka dapat memberikan persembahan di atasnya. Mereka membangunnya sama seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Musa adalah hamba khusus Allah. Mereka takut terhadap orang lain yang tinggal di sekitarnya. Tetapi hal itu tidak menghentikan mereka. Mereka membangun Mesbah di tempatnya semula dan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan pagi dan malam. Kemudian mereka merayakan hari raya pondok daun seperti tertulis dalam hukum Musa. Mereka mempersembahkan kurban bakaran dengan jumlah yang benar selama perayaan. Setelah itu, secara tetap mereka mempersembahkan kurban bakaran, persembahan untuk bulan baru dan semua perayaan dan hari libur lainnya sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka juga mempersembahkan pemberian lain yang ingin diberikannya untuk Tuhan. Pada hari pertama bulan ketujuh, bangsa Israel kembali memberikan persembahan kepada Tuhan, meskipun baik Tuhan belum dibangun kembali. Pembangunan kembali baik Tuhan Orang yang kembali dari pembuangan memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Mereka memberikan makanan, minuman, dan minyak zaitun kepada penduduk Sidon dan Tirus sebagai pembayaran atas kayu cedar yang dibawanya dari Libanon sampai ke laut dekat pantai Yafo, seperti yang dilakukan Salomo sewaktu pembangunan rumah Tuhan yang pertama. Itu dilakukan atas izin Koresh, Raja Persia. Pada bulan kedua tahun kedua, setelah mereka datang kebaik Allah di Yerusalem, Zerubabel, anak Sealtiel, dan Yesua, anak Yozadak, memulai pekerjaan itu. Saudara mereka, para imam, orang lewi, dan setiap orang yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan turut bekerja bersama mereka. Mereka memilih orang lewi yang berumur 20 tahun dan yang lebih tua sebagai pemimpin dalam pekerjaan pembangunan baik Tuhan. Inilah orang yang mengawasi pekerjaan pembangunan baik Tuhan. Yesua dan anak-anaknya, Katmiel dan anak-anaknya, keturunan Yehuda, anak-anak Henadet, dan saudara-saudaranya, orang lewi. Para pekerja selesai meletakkan dasar baik Tuhan. Ketika dasar itu selesai, para imam memakai jubahnya dan mengambil trompet, dan anak-anak Asaf mengambil cerajak, lalu mengambil tempat untuk memuji Tuhan. Hal itu juga yang dilakukan Raja Daud dari Israel pada waktu yang lalu. Mereka menyanyikan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan secara berbalas-balasan. Dia baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kemudian semua orang bersorak dengan kuat dan memuji Tuhan. Mereka melakukannya karena dasar baik Tuhan telah diletakkan. Namun, banyak imam yang lebih tua, orang lewi, dan pemimpin-pemimpin keluarga menangis karena mereka telah melihat rumah Tuhan yang pertama dan mereka teringat betapa indahnya yang dahulu. Mereka menangis dengan keras ketika melihat rumah Tuhan yang baru. Mereka menangis ketika orang lain bergembira dan bersorak-sorai. Suara itu terdengar dari jauh. Semua orang bersuara sehingga menjadi ribut. Orang tidak dapat membedakan antara teriakan kegembiraan dan suara tangisan. Terima kasih telah menonton!